Subhanallah, ternyata ini alasan Deddy Corbuzier ingin polo-Islam. Sejatinya sejak dulu Deddy sudah kerap mengatakan ketertarikan terhadap Islam. Hal itu terbukti dengan dirinya kerap berkolaborasi dengan beberapa ustadz di akun Youtube pribadinya. Salah satunya adalah dengan Gus Miftah. Saat mengundang Gus Miftah terlibat dalam video Youtube, Deddy kerap mendapat pengetahuan tentang Islam. Dan Gus Miftah pun tak ragu untuk memberikan penjelasan yang rinci agar semua bisa diterima oleh Deddy Corbuzier. Tentu keinginan masuk Islam tersebut berasal dari hati Deddy Corbuzier sendiri. Bahkan ketika dituduh karena pacarnya yang bernama Sabrina, Deddy langsung membantahnya. Namun selain karena keinginan dari hati sendiri, ternyata alasan lain kenapa Deddy ingin polo-Islam. Menurut Gus Miftah, Deddy Corbuzier ingin masuk Islam karena ingin membela hak-hak kaum marginal. Kalau saya Deddy Corbuzier harus menjadi orang Islam, saya harus menjadi pembela kaum marginal. Ujar Gus Miftah seraya menirukan ucapan Deddy, dikutip Nusantara TV dari Okezon.com. Lalu sebenarnya apa itu kaum marginal? Mengutip dari Kompasiana.com, marginal adalah suatu kelompok namun kelompok kecil yang dianggap rendah oleh orang-orang pada umumnya. Contoh orang masuk kelompok marginal adalah seperti pengemis, pemulung, buruh, petani, dan orang-orang dengan penghasilan pas-pasan atau bahkan kekurangan. Selain itu, para penyadang cacat, terjangkit penyakit HIV dan AIDS, korban perdagangan manusia, korban kekerasan domestik, remaja yang mengalami konflik dengan hukum, termasuk kebijakan dan program pemerintah yang tidak berpihak, juga termasuk digolongkan sebagai marginal. Lebih luas lagi, masyarakat yang mendapatkan perlakuan tidak adil atau diskriminatif karena persoalan gender juga bisa disebut kaum marginal. Seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami peminggiran sosial, dan masyarakat atau kelompok masyarakat yang hak asasinya terlanggar juga bisa disebut dengan kaum marginal. Tentu dengan keinginan membela hak-hak kaum marginal tersebut, tentu sangat perlu diapresiasi langkah yang ingin diambil oleh Didi Korpuzer. Subhanallah, bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!